Al-Fatihah Alhamdulillah sahabatku di hari Kamis Alhamdulillah kita dapat kembali berkesempatan untuk menambah ilmu yang diharapkan semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya Alhamdulillah 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 kakak, adik, perempuan kemudian bibi kemudian siapa lagi, cucu perempuan, dan lain-lain dalam anggapan bangsa Arab pada waktu itu jahiliah, yang tidak berbuat adil, mereka tidak berhak mendapatkan warisan dan ada juga masyarakat yang sebaliknya yang warisannya untuk anak-anak perempuan, laki-laki yang mendapatkan warisan walau alam di mana itu, tapi pernah dengar ada seperti itu kemudian juga masyarakat-masyarakat pembagiannya sudah tidak adil, kemudian kalau ada orang meninggal maka istrinya pun diwaris maksudnya diwaris oleh kakaknya oleh siapa, jadi bukan bukan di apa namanya bukan diberi warisan tapi malah diwaris itu kebiasaan bangsa Arab maka setelah datang Nabi Muhammad s.a.w. Nabi Muhammad memberikan keadilan maka keadilan itu bukan berarti sama rata namanya adil itu sesuai dengan porsinya itu adil seperti kalau kita punya anak yang satu Pak Ut yang satu SD yang satu SMP misalkan apalagi yang satu sudah mondok misalkan yang satu kuliah misalkan kuliah dipondok juga maka cara berbuat adil bukan sama rata anak Pak Ut tidak mungkin kebutuhannya sama dengan anak SMA SMP jadi disesuaikan dengan kebutuhan sesuaikan porsinya maka itu adil nah di dalam pembagian warisan ini Nabi Muhammad s.a.w. tidak bersandar pada adat istiadat tidak pula bersandar pada akalnya sendiri tetapi memang mendapatkan wahyu bahkan rinci sekali wahyunya perintah sholat saja yang begitu pentingnya itu perintahnya tidak serinci perintah faroit kalau perintah faroit ini sampai apa namanya rinci ini dapat setengah ini dapat dua per tiga ini dapat sepertiga ini kalau tidak ada saudaranya ini dia dapat nya adalah dua per tiga ini kalau tidak ada ini dia dapat nya setengah kalau ada ini dia dapat nya sepert enam kalau ini kalau ada anak dia dapat nya sepertelapan kalau tidak ada anak dapat sepertempat kalau ada anak suami itu dapatnya adalah setengah kalau ada anak dapatnya sepertempat dan seterusnya itu sangat rinci Rinci sekali, sampai jika ada ini Jika ada itu, jika Jadi sangat rinci Beda dengan perintah sholat yang Dirikanlah sholat, rukuk sujudlah Tapi tidak detail Rukuklah tangan Badannya dipunggukan Yang rata, yang ini tidak dijelaskan secara rinci Kemudian Sujud juga Wasjudus saja, sujudlah Kehvia Atau caranya Tidak dijelaskan, apakah Keningnya harus dibuka Terus kemudian hidung Ditempelkan apa tidak Tidak disebutkan di dalam Al-Quran Seperti itu Perintahnya Secara umum, kemudian didetailkan Di dalam hadis Oleh Rasulullah SAW Dipraktekan, kemudian sahabat diminta Untuk memperhatikan sholatnya Nabi Nah, adapun perintah faro'id ini Secara rinci Nabi Muhammad SAW Yang hari ini kita peringati Kelahirannya Itu berlaku adil Dan benar-benar Seandarannya adalah wahyu Yang langsung turun wahyu Di dalam Al-Quran Detail sekali Bahkan kalau orang membaca Apa namanya Ayat yang tentang Warisan-warisan itu Maka akan mendapati bahwa Al-Quran ini Apa namanya Bisa Apa namanya Termasuk salah satu Sumber dari Pemahaman Bilangan Apa namanya Pecahannya Yang mana mungkin ini Dipelajari di matematika dasar Di matematika dasar Tetapi itu Menunjukkan bahwa Al-Quran ini memang benar Dari Allah SWT Karena Tidak ada yang rancu disitu Tidak ada yang rancu Dalam pembagian Dalam pembagian Warisan Sehingga pembagian warisan itu Benar-benar istiqomah Bahkan Ayatnya itu Bukan di satu tempat Ada di beberapa tempat Tapi benar-benar memang Pembagiannya sesuai Artinya Tidak Apa namanya Tidak menjadikan Antara satu ayat Dengan ayat yang lain itu Kontradiksi Atau Atau Ta'arud Bahasa ininya Bahasa Dalam fikihnya Ini dalam-dalam ilmu warisan Kemudian Disitu digatakan juga Di dalam Al-Quran Faridatun Apa sebuah Kewajiban Sebuah kewajiban Dari Allah SWT Maka Ilmu warisan ini Terkenal dengan Faro'id Dengan Faro'id Kemudian Ilmu Faro'id ini Akhirnya Diajarkan oleh Rasulullah SAW Menggambada para sahabatnya Dan Sohabat yang Paling Cerdas Itu Adalah Siapa Zaid bin 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 Sabit Zaid bin Sabit Sehingga terkenal sekali ya Bahwa Zaid bin Sabit itu Adalah Sohabat yang paling Ahli Faro'id Maka Pemahaman Faro'id ini Sebagaimana para sohabat juga Tidak semuanya Ahli di dalam matematika Tidak semuanya Paham Dalam pembagian warisan Maka ini juga Menjadi Fardu Kifayah Setiap Kampung Atau setiap Suatu Perdusunan Perkampungan Harus ada Yang Ahli Faro'id Minimal ya Mereka yang ada di Pengadilan agama ya Jadi harus memahami ilmu Ilmu Faro'id Harus ada Kemudian Ya batasannya itu saja lah Mungkin batasannya yang ada Pengadilan agamanya itu ya Jadi ketika masyarakat nanti Berselisih soal Faro'id Bisa datang ke sana Tapi yang terkenal di Kampung kita Kalau pengadilan agama Hanya soal Perceraian saja Perdekaan Perceraian padahal Ya banyak hal yang Bahkan sekarang Warisan ini Sudah Apa namanya Mulai Apa ya Ditaterapi ya Di dalam Di dalam Hukum-hukum Negara ya Sebenarnya ada Dari tahun 74 itu ada Undang-undang tahun 74 itu Tentang Tentang Apa namanya Kompilasi hukum Islam Yang Faro'id juga ada ya Tentang pernikahan itu Tentang Tentang Warisan ada Tahu tidak salah Tahun 74 Di situ Sudah mulai ada Notaris syariah juga Sehingga penyelesaiannya Bisa lewat notaris Yang benar-benar Dia memahami Faro'id juga Saya kurang paham Apakah sudah ada Sertifikatnya untuk Notaris syariah Yang dulu pernah Dibahas Kalau tidak salah Tahun 2015 Ataun 2014 Kita pernah ikut Pembahasannya Yang Kalau tidak salah 2015 Ataun 2014 Antara tahun itu Dibahas tentang Notariah syariah Jadi Pencatatan atau notaris syariah Yang menelesaikan tentang Hukum-hukum syariah Mungkin menjadi pejabat pencatat Apa tentang warisan Atau tentang wasiat Tentang apa Yang mengikuti Apa namanya Pedoman syariah Sehingga Nanti Hukum-hukum syariah Yang berlaku itu Diundang-undangkan Seperti hukum pernikahan Seperti Apa lagi Hukum warisan juga sudah Sudah ada di dalam Kompilasi hukum islam itu Nah disitu Artinya Bahwa Warisan ini Karena Al-Quran sangat memperhatikan Dengan Perinci Dengan Detail Maka kita juga harus memperhatikan Ya walaupun tadi Bardo Kifaya Tetapi kita harus Memperhatikan Inilah Islamnya Ingin apa Ingin masyarakatnya itu Tentram damai Dan Banyak sekali Masyarakat yang masuk ke kita Itu Konsultasi Warisan Dan Warisan itu tidak dikonsultasikan Kecuali Itu terjadi Suatu permasalahan Dan Yang paling sering Terjadi permasalahan itu Ketika Hartanya itu Banyak Ya ada juga Yang harta sedikit Ribut juga ada Tetapi ya Yang paling sering itu Hartanya banyak Sehingga Ada yang mungkin Katanya mau ikut Hukum negara saja Mau ikut Macem-macem Ya ini perlu Difahamkan kepada Masyarakat Tentang warisan Itu adalah Soal Silaturahim Soal Kekeluargaan Dan lain-lain Ya hukum Tetap Hukum Tetapi disitu Diperhatikan juga tadi Yang tentang Silaturahim Masya Allah Jadi Warisan ini Sangat Penting Urjan Untuk diketahui Dipahami Maka para pendengar Radioku Insya Allah Kalau bisa Mendengarkannya itu Urut ya Biar nanti tidak Loncat-loncat Nanti Yang depan didengar Yang belakang Tidengar Pas Bagian Waris Saudaranya Tidengar Pas bagian Waris dirinya Tidengar Khawatirnya Begitu Nanti jadi Jadi Ruat Ini Gata Pak Ustadz Saya dapat Dua per tiga Nanti khawatirnya Begitu Ternyata Dia tidak Dengar Pas Sebab Yang depannya Ada namanya Asoba Dan lain-lain Nah khawatirnya Begitu Maka para pendengar Radioku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Diharapkan Mengikuti kajian Waroed Itu tuntas Dari awal Sampai akhir Jadi jangan Berpegang pada Yang salah satu Salah satu Segmen saja Atau Berpegang Pada salah satu Pertemuan saja Yang Pertemuan-pertemuan Berikutnya Tidengar Tidengarkan Maka bisa jadi Salah paham Khawatirnya Ngotot-ngotot Nanti bawa-bawa Nama saya lagi Kalau tahu Saya di radioku Saya dapat Dua per tiga Karena anak Perempuan dua Atau Saudara Perempuan dua Maka Saya dapat Dua per tiga Atau istri Dapat Berapa Dapat Seber empat Dia tidak dengar Yang berikutnya Kalau ada anak Dapat seber lapan Dan lain-lain Yang intinya Paroed ini Harus komprehensif Dibahami secara menyeluruh Karena berkaitan Dengan Ahli waris yang lain Jadi Kalau Kita memahami Waris sepotong-sepotong Bisa jadi keliru Bisa jadi salah Karena Memang berkaitan Antara satu Ahli waris Dengan ahli waris yang lain Mana haknya yang didahulukan Mana yang berhak Mendapatkan Yang tidak mendapatkan Mana yang Pendapatannya dikurangi Jadi apa yang Haknya dia dikurangi Mana yang haknya ditambah Mana haknya yang lebih besar Mana yang lebih kecil Dan seperti itu Maka faroed itu Harus Benar-benar Komprehensif Menyeluruh Pemahamannya Dari awal Sampai akhir Tidak boleh Pemahaman Dipotong-potong Separuh-separuh Apalagi Setengah-setengah Seperapat-seperapat Bahaya pemahaman Seperti itu Bisa salah faham Udah gitu ngotot Tidak mau nanya Ke ulama setempat Tidak mau nanya Kepada Yang ahlinya Pedomanya Radioku Pernah ini Siaran Waktu itu Pas maulidan lagi Masya Allah Insya Allah Kita akan lanjutkan Setelah satu ini Baik Terima kasih Ustaz Atas Pemahaman materinya Di kesempatan Ekonomi Syariah Sisi pertama kali ini Dan sahabatku Kita akan Tidak terlebih dahulu Pastikan Untuk Anda Tetap di Radioku Inspirasi Spirit Hati Radioku Inspirasi Spirit Hati Masih dipancarluaskan Dari Kompleks Lembaga Pengamangan Dakwah Albah Jah Sendang Sumbar Jirebon Anda masih bersama Kami sahabatku Dalam program Ekonomi Syariah Dan Irfan Informasikan Terlebih dahulu Sahabatku ya Untuk Anda Yang ingin Bertanya Anda bisa Mengirimkan Pertanyaan Anda Melalui Whatsapp Mulai dari sekarang Sahabatku ya Ke 081-321-461-079 Dan untuk Anda Yang ingin Bertanya Langsung Melalui Layanan Telepon Anda bisa Bertanya Nanti Di sesi Tanya-jawab Bisa di 085-284-700-147 Baik Kita lanjutkan Sahabatku ya Pembelajaran kita Bersama Al-Ustadz Muhammad Syakul Baik Dapat Terima kasih Terima kasih Yang Irfan Dan juga Para mendengar Radio Dimanapun Anda Berada Semoga Rahmat Allah Subhanahu Wa ta'ala Senantiasa Baik Kita Lanjutkan Para pendengar Radio Dimanapun Anda Berada Pembahasan Faroid Tadi ya Dan Ternyata Faroid Atau Warisan itu Nanti ada Aturan Pembagian Jadi ada Ada Hak-hak Selain Warisan Juga harus Ditunaikan Jadi ketika Orang meninggal Tidak serta-merta Hartanya itu Diwaris Tapi ada Ada Aturan Aturan Ada Apa Namanya Ada Hak-hak Lain Selain Warisan Yang mana Terkadang Hak-hak Itu Didulukan Atau Bahkan Semuanya Didulukan Warisan Itu Terakhir Jadi Ada Ada Lima Hak Dan Warisan Itu Yang kelima Nanti ada Akan kita Baca Terkait Warisan Ini Juga Jika Kita Hanya Sekedar Tahu Dengar Dengar Jangan Kita Memutuskan Sendiri Yang Paling Ahzal Dan Utama Datang Ke Ustadz Atau Kiai Atau Tokoh Yang Yang Di Anggap Faham Bab Kemudian Kalau Tokoh Atau Ustadz Tersebut Tidak Faham Maka Harus Insaf Sampaikan Saja Afan Ini Sayang Bab Seperti Ini Belum Faham Seperti Pada Waktu Itu Ada Pertanyaan Tentang Munasakhot Munasakhot Itu Ada Orang Meninggal Kemudian Warisan Belum Dibagi Ada Keluarganya Meninggal Lagi Kemudian Apa Namanya Setelah Meninggal Itu Ada Keluarganya Meninggal Sehingga Pembagianya Harus Apa Namanya Dibagi Berlipat Lipat Mungkin Kalau Keluarganya Mau Dibagi Secara Pertahap Pertama Dibagi Pembagian Awal Kemudian Setelah Dibagi Pembagian Awal Yang Meninggal Itu Dibagi Lagi Hak Waris Kepada Yang Berhak Siapa Misalkan Itu Bisa Saja Tapi Kalau Dalam Munasakot Itu Apa Namanya Dihitung Keseluruhan Jadi Nanti Langsung Dari Harta Yang Ini Si Fulan Dapat Sekian Yang Kemarin Meninggal Ahli Waris Dapat Sekian Sekian Kalau Ahli Waris Sama Berarti Nanti Ahli Waris Yang Tadi Awal Dapat Tambahan Lagi Kalau Ahli Waris Berbeda Maka Bukan Yang Awal Tidak Mendapatkan Bagian Yang Yang Kedua Dan Seterusnya Tetapi Itu Perlu Dihitung Rinci Maka Pada Kesempatan Itu Saya Sampaikan Nanti Dihitung Dulu Karena Kalau Langsung Dihitung Di Tempat Sulit Karena Itu Munasakot Harus Panjang Perhitungannya Maka Maka Sampaikan Ini Harus Dihitung Secara Rinci Satu Satu Seperti Itu Jadi Kalau Kita Pas Tidak Faham Atau Butuh Oret Tahan Butuh Ini Jangan Langsung Dijawab Di Tempat Karena Itu Bisa Keliru Apalagi Perhitungan Kalau Kita Instinct Matematikanya Kurang Maka Jangan Malu Malu Minta Kertas Ditulis Ini Setengah Ini Seperempat Seterusnya Nanti Sisa Berapa Seperti Itu Kalau Ngitungnya Kesulitan Pakai Kurulator Nah Sekarang Sudah Ada Aplikasi Ya Boleh Sudah Ada Aplikasi Tetapi Setelah Selesai Dari Aplikasi Anda Konsultasikan Lagi Dengan Ahlinya Khawatir Namanya Aplikasi Bisa Ada Error Bisa Seperti Itu Tapi Kalau Akurasinya Tepat Sudah Akurat Sebagai Apa Namanya Sebagai Penambah Atau Menguatkan Saja Tanya Kepada Ahlinya Seperti Itu Karena Kita Tidak Tahu Aplikasinya Tepat Akurat Atau Mungkin Ada Error Atau Ketika Input Kita Yang Error Kita Yang Input Kadang Yang Input Keliru Kelirunya Di Apa Namanya Yang Yang Bagi Itu Menulisnya Sesuai Dengan Pemahamannya Dia Ada yang Meninggal Ayahnya Dia Meninggal Kemudian Harusnya Yang dapat Warisan Dia Sebagai Anaknya Kemudian Ibunya Dia Harusnya Istri Yang Meninggal Tapi Ditulisnya Ibu Ibu Itu Harusnya Ibunya Yang Meninggal Yaitu Neneknya Yang Masuk Masukin Jadi Yang masukin Itu Kadang Salah Penamaan Sehingga Bagiannya Berbeda Kalau Istrinya Yang Meninggal Istrinya Ditulis Sebagai Ibu Maka Bagiannya Beda Dengan Ditulis Sebagai Istri Kadang Salah input Dianya Yang salah Yang salah Faham Ibu Bagiannya Berapa Ditulis Ibu Padahal Ibunya Dia Istrinya Bapaknya Istrinya Yang Meninggal Itu Harusnya Ditulis Istri Bukan Ibu Dan Seterusnya Itu Yang Yang Seperti Itu Menjadi Kadang Kekeliruan Bukan Di Aplikasinya Kadang Yang Input Anak Berapa Misalkan Kemudian Paman Paman Itu Juga Kalau Dalam Bahasa Arab Beda Antara Paman Dari Ibu Dan Ayah Parangkali Salah Input Juga Paman Dari Ayah Kemudian Saudara 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 Seibu Itu Berbeda Antara Saudara Sekandung Saudara Seayah Dan Seterusnya Nanti Tulisnya Saudara Saudara Saja Dan Seterusnya Kalau Sudah ada Aplikasi Tetap Kita Konsultasikan Kepada Ahlinya Kemudian Kalau Yang ahlinya Tidak Faham Insof Harus Insap Menyampaikan Bahwa Yang ini Saya kurang Faham Nanti Saya Tanyakan Dulu Atau Kalau Mau Tanyakan Ke Ustadz Lain Silahkan Artinya Disampaikan Saja Bahwa Oh Yang ini Saya kurang Faham Karena Ada Membagian Warisan Yang sederhana Ada Membagian Warisan Yang rumit Yang ruwet Ada Membagian Warisan Yang ringan Ya Ada Anak Laki-laki Ada Anak Perempuan Sudah Alibadisnya Dua Sudah Gampang Tapi Kalau Tidak Ada Anak Laki-laki Tidak Ada Anak Perempuan Ada Saudara Ada Keponakan Semacam-macam Nah Itu Perlu Perhitungan Yang lebih Detail Apalagi Nanti Ada Saudara Laki-laki Dengan Kakek Itu Nanti Ada Pemilihan Maksudnya Pemilihan Itu Ada Bagian Yang Tiga Metode Pembagian Yang Mana Kakek Mengambil Yang Paling Baik Untuk Diberi Yang Terbaik Untuk Untuk Kakek Itu Ada Metode Yang Yang Lain Itu Kalau Yang Seperti Itu Yang Pembagian Pembagian Agak Rumit Kalau Kita Masih Kurang Paham Kurang Yakin Nanti Kita Pelajari Lagi Atau Nanti Kita Tanyakan Lagi Ya Harus Kita Sampaikan Kita Tanyakan Jadi Tidak Langsung Dijalap Disitu Nanti Keliru Salah Dibagi Disana Aduh Ibut Seperti Itu Kemudian Kalau Ada Yang Disitu Tetapi Ketika Ada Orang Yang Secara Perhitungan Warisan Tidak Berhak Tetapi Secara Kekerapatan Dia Sangat Dekat Sekali Maka Orang Orang Yang Mendapatkan Hak Itu Diberi Nasehat Diberi Nasehat Bahwa Ini Saudara Antum Semua Ini Walaupun Secara Hak Kewarisan Dia Tidak Dapat Tapi Apakah Kita Tegah Membiarkan Saudara Kita Tidak Dapat Apa Apa Maka Diminta Ridho Ikhlasnya Dan Diberikan Nasehat Dulu Bahwa Ini Adalah Silaturahim Harta Waris Adalah Barokah Ketika Dibagi Sesuai Dengan Syariah Dan Ini Adalah Puncak Dari Silaturahim Itu Diuji Di Di Pembagian Warisan Ini Ada Saudara Kita Yang Tidak Dekat Maka Kita Harus Harus Punya Apa Lapang Dada Kita Berikan Kemudian Kita Kasih Tahu Bagi Yang Sudah Mapan Yang Sudah Kecukupan Yang Tidak Punya Hutang Sudah Punya Rumah Pendapatannya Sudah Sudah Standar Bahkan Di atas Standar Sudah Istilahnya Enggak Enggak Butuh Lagilah Sama Yang Warisan Itu Maka Bisa Jadi Dia Memperhatikan Keponakannya Atau Siapa Yang Tidak Dapat Parisan Karena Tertutup Biasanya Yang Sering Itu Adalah Cucu Yang Tertutup Karena Masih Ada Anak Dan Cucu Itu Bapaknya Sudah Meninggal Jadi Anaknya Mayat Sudah Meninggal Tetapi Dia Sangat Dekat Sekali Yang Anak Yang Lain Itu Sudah Mapan Dan Seterusnya Maka Bisa Saja Kasihkan Keponakannya Dikasihkan Keponakannya Bahwa Kasihan Ini Yang Belum Punya Rumah Itu Keponakan Kita Bapaknya Sudah Meninggal Sedengka Dia Tidak Dapat Warisan Tertutup Oleh Paman Pamannya Yang Anak Kandung Asli Dari Si Mayit Tetapi Paman Pamannya Ini Sudah Cukupan Mobil Sudah Ada Rumah Sudah Ada Penghasilan Sudah Tetap Apa Mau Apalagi Mau Minta Rumah Lagi Rumahnya Sudah Tujuh Buat Apa Keponakannya Belum Punya Rumah Kontrak Sana Kontrak Sini Maka Bisa Saja Rumah Yang Itu Diberikan Atau Mungkin Kalau Terlalu Besar Nilai Rumah Bisa Saja Rumah Itu Dimiliki Oleh Tadi Yang Asli Tapi Keponakannya Itu Dibelikan Rumah Yang Sederhana Kalau Misalkan Nilainya Rumah Itu Adalah 30 Miliar Belikan Rumah Yang 2 Miliar Artinya Jangan Sampai Putus Silaturahim Jadi Dalam Membagi Warisan Kita Harus Memerhatikan Silaturahim Dan Itu Yang Terpenting Bahkan Ada Salah Satu Ustadz Saya Yang Ekstrim Ahli Warisan Ketika Datang Atau Sebelum Datang Sudah Wanti Ini Benar Semua Ahli Waris Itu Percaya Pada Saya Percaya Pak Ustadz Sudah Percaya Semuanya Percaya Pokoknya Apa Yang Disampaikan Pak Ustadz Akhirnya Pak Ustadz Ketika Datang Ketempat Pembagian Warisan Semua Sudah Kumpul Disampaikan Ini Saban Ridho Enggak Dengan Pembagian Saya Kata Mereka Insya Allah Ustadz Insya Allah Enggak Usah Pulang Saja Saya Enggak Mau Harus Ridho Harus Nur Harus Ikut Jadi Saya Ekstrim Kalau Enggak Enggak Mau Dengar Saya Jadi Saya Pembagian Warisan Sesuai Syariat Tapi Nanti Saya Ada Jurus Khusus Yang Itu Menjaga Silaturahim Kalau Enggak Mau Enggak Menjaga Silaturahim Enggak Mau Persaudaraan Enggak Mau Baik-baik Saja Tetap Ingin Ribut Saya Enggak Mau Nerusin Saya Sampai Sini Saya Mau Balik Lagi Jadi Sudah Diancam Dulu Kalau Masih Ada Yang Protes Yang Protes Ya Sudah Selesaikan Sendiri Aja Ya Mereka Enggak Bisa Enggak Faham Kalau Mau Diatur Mau Ini Kita Aturkan Dan Di Situ Kita Sesuai Dengan Pembagian Syariat Kemudian Di Dalamnya Kita Berikan Beberapa Saran Saran Bersifat Wajib Intinya Pembagian Warisan Itu Sangat Ekstrim Sehingga Apa Namanya Kadang Mencekam Kadang Mohon maaf Matanya Merah 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 Ngeri Apalagi Yang dibagi Keluarganya Sangar Maka Yang bagi Warisan Harus Tekas Terkadang Diintimidasi Juga Yang bagi Warisan Masya Masya Allah Baik Yang Irfan Dan Juga Berapa Dengar Di Dimanapun Anda Berada Al-Faroidu Jam'u Faridotin Faroid itu Adalah Jama' Dari kata Faridoh 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 Maknanya Mafrudoh Barangkali Ada Yang Ahli Apa Namanya Sorof Faridoh Itu Fa'i Latun Bima'ana Maf'u Latun Kalau Kita Artikan Faridoh Itu Sebenarnya Bagiannya Kadar Tertentu Tetapi Juga Bisa Diatikan Sebagai Kewajiban Jadi Kewajiban Tertentu Atau Kadar Yang Sudah Diwajibkan Karena Memang Pembagian Warisan Itu Ada Kadar Kadar Tertentu Yang Kadar Kadar Itu Harus Diikuti Oleh Semua Semua Ahli Waris Makhud Datun Minalfardi Dari Kata Faridun Wahu Lugotan Secara Bahasa At-takdiru Yaitu Bagian Atau Kadar Pembagian Atau Kadar Yang Mana Apa Namanya Ini Menjadi Istilah Untuk Hak Dalam Warisan Kam Kam Farduhu Berapa Bagiannya Berapa Bagiannya Yufrodulahu Sulus Misalkan Dia dapat Bagian Sepertiga Seperti itu Jadi Disini Farduh Artinya Bagiannya Walaupun Kalau dalam Sholat Farduh Maksudnya Adalah Sholat Wajib Salat Wajib Tetapi Disini Dalam Barisan Maksudnya Adalah Bagian Maksudnya Adalah Bagian Kadar Tertentu Yang Ditentukan Di dalam Al-Quran Ataupun Dalam Hadis Rasulullah Wasyar'an Secara istilah Dalam Syariat Islam Dalam Ilmu Fikir Ismul Linasibin Muqaddarin Syara'an Liwaris Jadi Fardun Itu Adalah Sebutan Untuk Bagian Tertentu Secara Syariat Yang Mana Menjadi Haknya Ahli Waris Jadi Apa Fardun Itu Adalah Nama Atau Sebutan Untuk Bagian Tertentu Secara Syariat Untuk Siapa Untuk Ahli Waris Maka Disebut Fardun Farduhu Bagiannya Berapa Seperti itu Jadi Nasibun Nasibun Itu Bagiannya Nasibnya Baik Berarti Bagiannya Baik Nasibnya Buruk Berarti Memang Bagiannya Orang Baik Buruk Nasibun Nasibun Itu Bagian Dalam Ilmu Warisan Seseorang Dapat Bagian Tertentu Maka Itu Disebut Fardun Mokodar Sudah Ditentukan Kadarnya Sudah Ditentukan Kadarnya Sepertiga Seperempat Setengah Yang Mana Ketika Dia Bersama Dengan Ahli Waris Yang Lain Itu Nanti Ada Metode Tertentu Sehingga Ketika Bersama Dengan Ali Waris Yang Lain Bisa Jadi Bagiannya Berkurang Atau Ternyata Nanti Bagiannya Bertambah Karena Ada Ali Waris Yang Yang Lain Dan Pembagian Ini Ditentukan Syaraan Oleh Syariat Karena Pembagian Ini Ditentukan Oleh Syariat Maka Kita Wajib Taat Kita Wajib Taat Tidak Boleh Kita Protes Kenapa Kok Saya Dapatnya Setengah Kakak Saya Ternyata Dianya Perempuan Kakaknya Laki-laki Sehingga Warisan Tiga Triliun Itu Dia Dapat Satu Triliun Kakaknya Dapat Dua Triliun Dapat Satu Triliun Masih Protes Kenapa Saya Dapat Satu Triliun Ini Gak Boleh Protes Seperti Itu Karena Itu Adalah Pembagian Secara Syariat Li Warisin Untuk Ahli Waris Ini Nanti Nanti Akan Disebut Siapa Ahli Waris Siapa Yang Berhak Warisan Siapa Tidak Berhak Warisan Siapa Yang Mahjub Mahjub Terhalang Waris Itu Menjadi Bagian Terpenting Dalam Ilmu Warisan Adalah Mempelajari Tentang Bab Al-Huj Apa Namanya Apa Namanya Tertutup Hijab Nah Mahjub Itu Bisa Mahjub Nukson Bisa Mahjub Herman Nanti Akan Diterlaskan Juga Ada Mahjub Itu Maksudnya Bagiannya Dia Harusnya Gede Akhirnya Berkurang Mahjub Juga Kadang Sama Sekali Tidak Dapat Karena Tertutup Oleh Ahli Waris Yang Lebih Berhak Yang Lebih Terhalang Oleh Ahli Waris Yang Lebih Berhak Maka Walaupun Dia Keluarganya Kerabatnya Terkadang Tidak Dapat Warisan Karena Belum Tentu Dia Sebagai Ahli Waris Karena Tertutup Dengan Orang Yang Lebih Berhak Nah InsyaAllah Akan Kita Lanjutkan Setelah Yang Satu Baik Masya Terima Kasih Ustaz Pembaparan Matri Di Sisi Kali Ini Dan Selamat Kita Kita Terlebih Dahulu Namun Sebelumnya Irfan Sampaikan Untuk Anda Ingin Bertanya Atau Yang Memiliki Pertanyaan Bisa Kirimkan Dari Sekarang Sahabatku Di 081 321 4610 79 Atau Untuk Anda Ingin Bertanya Langsung Anda Bisa Menghubungi Di 085 284 700 147 Kita Kembali Setelah JEDA Berikut Ini Radio Inspirasi Spirit Hati Masih Dipanser Luaskan Dari Kompleks Lombaga Pengemangan Dawah Al-Bahca Sendang Sumber Cirebon Terima kasih Sahabatku Anda masih bersama Kami Dalam Program Ekonomi Syariah Dan Kita Lanjutkan Sahabatku Pembelajaran Kita bersama Al-Ustadz Muhammad Terima kasih Irfan Dan juga Para Berdengar Radio Dimanapun Anda Berada Semoga Rahmat Allah S.W.T Senantias Terima Kepada Pembahasan Tentang Warisan Tadi Kita Sampai Pada Definisi Faroid Yang Mana Fardun Itu Fardun Faroid Itu Jamaat Dari Fardun Terkadang Juga Dijamaat Dengan Furudun Furudun Mukoddaroh Bagian Bagian Yang Sudah Ditentukan Sudah Ditentukan Secara Syariat Kemudian Kita Hak Hak Yang Berkaitan Dengan Harta Warisan Atau Harta Peninggalan Sebelum Menjadi Harta Warisan Ada Harta Peninggalan Dulu Jadi Ketika Orang Meninggal Dunia Maka Semua Kepemilikan Dia Sudah Terlepas Jadi Tidak Bisa Orang Meninggal Dunia Memiliki Sesuatu Kepemilikan Dia Sudah Terlepas Kecuali Yang Menjadi Sotakoh Jaria Amal Jaria Maka Dia Masih Berhak Atas Jaria Tersebut Sampai Hari Kiamat Dia Masih Berhak Atas Jaria Jadi Semua Harta Yang Masih Ada Di Dunia Ini Yang Masih Ada Di Tangannya Dia Yang Masih Dia Miliki Atas Nama Dia Misalkan Uang Berapa Triliun Kemudian Rumah Tanah Mobil Vespa Apapun Yang Dia Miliki Pakaian Pakaian Kemudian Emas Kalau Dia Punya Emas Berapa Tepak Apapun Yang Dia Miliki Yang Masih Menjadi Milik Dia Maka Kalau Dia Meninggal Itu Semuanya Sudah Terlepas Bukan Lagi Jadi Miliknya Dia Kalau Benar Benar Meninggal Nya Kalau Masih Pingsan Saja Enggak Kalau Benar Benar Meninggal Sudah Benar Dinyatakan Dinyatakan Dokter Ini Meninggal Dunia Atau Dinyatakan Oleh Ahlinya Tokoh Masyarakat Setempat Setelah Dilihat Nadinya Nafasnya Dilihat Telinganya Sudah Eh Sudah Meninggal Sudah Tidak Ada Ruhnya Maka Saat Itu Semua Kepi Berikanya Terlepas Nah Menjadi Harta Peninggalan Jadi Harta Harta Itu Hak Harta Itu Semuanya Jadi Harta Peninggalan Jadi Harta Peninggalan Harta Peninggalan Mayit Yang Ditinggalkan Karena Dia Meninggalkan Dunia Maka Dunia Semuanya Harta Harta Itu Ditinggalkan Itu Ternyata Tidak Semuanya Menjadi Harta Waris Tidak Semuanya Waris Jadi Disitu Ada Beberapa Hak Terkait Harta Tersebut Nah Disini Disebutkan Sesuatu Yang berkaitan Dengan Peninggalan Mayit Harta Peninggalan Mayit Peninggalan Mayit Harta Peninggalan Mayit Itu Ada Lima Hak Yang Secara Perurutan Ini Akan Disebutkan Secara Perurutan Lima Hak Yang Berkaitan Dengan Harta Peninggalan Mayit Apa Saja Lima Hak Yang Berkaitan Dengan Harta Peninggalan Mayit Yang Pertama Harta 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 tersebut Berkaitan Dengan Al-Hakul Muta'aliku Be'ayni Tarikati Kazakati Warrohni Yang Pertama Adalah Hak-hak Yang berkaitan Langsung Dengan Benda Atau Fisik Harta Tersebut Adakah Hak yang berkaitan Dengan Fisik Harta Tersebut Contohnya Adalah Zakat Dan Gadai Kalau Dalam Zakat Contohnya Ada orang Meninggal Dunia Dia meninggalkan Emas Satu kilo Satu kilo Sudah Nisop lebih Dia emasnya banyak Bukan Perhiasan Tapi Kalau perhiasan Yang dipakai Seperti perempuan Punya Perhiasan Banyak Itu lain Ini punya Emas Satu kilo Yang mana Emas tersebut Disimpan Dalam Untuk Batangan Ada yang Apa namanya 250 gram Batangan Batangan Atau ada yang 100 gram Ada 10 Jadi Satu kilo Dan Sudah Satu tahun Sudah satu tahun Emas kan Satu tahun Kalau sudah Satu tahun Dia harus Bayar zakat Harusnya Bayar zakat Kemarin Tanggal Satu September Dia belum Bayar Eh sekarang Meninggal Dunia Perhatikan Ada Hak fakir Miskin Di dalam Emas Tersebut Karena Emas Kalau disimpan Saja Begitu Satu tahun Harus Disakati Seperti itu Dan harus Relah Untuk Disakati Karena memang Itu Kewajiban Harus Disakati Nah Ketika Dia meninggal Emas itu Sudah bukan Miliknya Lagi Menjadi Harta Peninggalan Nah Harta Peninggalan Ini Bukan Serta Merta Emas Satu Kilo Itu Diwaris Tapi Yang pertama Dilihat Apakah Sudah Dizakati Apa Belum Sudah Jatuh Tempo Zakat Belum Jatuh Temponya Kemarin Tanggal 1 September Atau Kalau Pakai Hijriah Karena Perhitungan Haul Tahun Itu Pakai Hijriah Harusnya Kemarin 25 Sofar Atau 20 Sofar Kemarin Nah Sekarang Sudara Maka Harta Tersebut Pertama Harus Dikeluarkan Zakatnya Harus Dikeluarkan Zakatnya Zakatnya Berapa Satu Kilo Dua Setengah Persen Dua Setengah Persen Dari Satu Kilo Lumayan Juga Banyak Itu Maka Apa Namanya Untuk Harta Kalau Masih Ada Zakatnya Dikeluarkan Atau Contohnya Lain Lagi Misalkan Dia Punya Sawah Panen Pas Di hari Panen Dia Kecapaian Meninggal Dunia Harusnya Dikeluarkan Zakatnya Karena Sudah Hari Panen Ketika Sudah Panen Kemudian Dia Meninggal Dunia Berarti Hasil Panen Itu Bukan Miliknya Lagi Tapi Jadi Harta Peninggalan Yang pertama Dilihat Panenan Sudah Dizakati Belum Sudah Sudah Dizakati Apakah 5% Atau 10% Kalau panenan Banyak sekali Zakatnya 5% Atau 10% 10% Kalau sawah Ada hujan Kalau 5% Itu Kalau sawah Pengairannya Perlu Biaya Seperti Pakai Diesel Pakai Apa Perhatikan Pengairannya Perlu Biaya Maka Disitu 5% Dikeluarkan Dulu Itu Kalau Zakat Nah Kalau Perkaitan Dengan Gade Nah Ini Yang Kadang Itu Ruot Ini Terkait Dengan Gade Dan Ini Penjelasannya Agak Panjang Insya Terkait Gade Ini Kita Lanjutkan Pada pertemuan Yang Akan Datang Kita Lanjutkan Dengan Pertanyaan Apakah Sudah Ada Pertanyaan Yang Masuk Terima kasih Dan Sudah Ada Beberapa Pertanyaan Yang Masuk Namun Sepertinya Bisa Menjawab Satu Untuk Sesi Kali Ini Baik Irvan Bacakan Langsung Ini Ada Yang Sudah Masuk Melalui Layanan Whatsapp Dengan Nomor Dijit Rakhir 8079 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum 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 Juga Para Kroni Selalu Sehat Walafiat Juga Dimudahkan Dalam Segala Urusan Dunia Maupun Akhiratnya Amin Amin Ini Dengan Sahabatku Siti Di Ceremon Mau Tanya Sudah Hampir 7 Tahun Setelah Ibunda Wafat Urusan Warisan Kami Anak 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 Belum Beres Karena Kakak Laki Rumah Warisan Tidak Dijual Jadi Kakak Laki Laki Pertama Kami Berniat Memberikan Hak Warisnya Kepada Kami Adik Adik 30 Jutaan Padahal Rumah Tersebut Seharga 200 Juta Kami Sebagai Adik Adik Perempuannya Mengikhlaskan Dan Kami Baru Mendapatkan 10 Jutaan Karena Kakak Kami Tidak Sanggup Untuk Memberikan Sisanya Jadi Rumah Warisan Tersebut Ingin Dijual Dan Kakak Tetap Memberikan Kepada Kami Adik Adik Perempuannya 20 Jutaan Dengan Harga Rumah 200 Juta Apakah Sudah Benar Cara Pembagiannya Mohon Solusinya Syukran Kasi Kepada Ibu Yang Bertanya Ini Yang Meninggal Orang Tuanya Ibunya Ini Perlu Ditanyakan Bapaknya Masih Hidup Bapak Enggak Karena Disitu Tidak Disebutkan Ini Kalau Orang Bertanya Waris Itu Harus Komplet Maka Ibu Ini Nanti Bisa Mungkin Konsultasi Dengan Ustadz Yang Ada Di Kampung Di Jirbon Di Mana Komunikasi Kalau Memang Mungkin Tidak Enak Sama Kakaknya Malu Atau Boleh Juga Datang Ke Al-Bajah Boleh Juga Banyak Ustadz Al-Bajah InsyaAllah Bisa Bagi-Bagi Barisan Gitu Gak Harus Kepada Saya Boleh Datang Kepada Siapa Saja Nanti Di Jirbon Kemudian Perlu Dijelaskan Ibu Wafat Ini Apakah Suaminya Masih Hidup Karena Suami Itu Adalah Ahli Waris Yang Apa Namanya Tidak Bisa Terhalang Oleh Siapapun Suami Istri Itu Kemudian Apakah Ibu Yang Wafat Ini Masih Punya Orang Tua Ini Juga Perlu Dipertanyakan Jadi Tidak Tidak Serta Merta Langsung Apa Namanya Wah Dibagi Anak-anaknya Gitu Saja Enggak Harus Dipertanyakan Seperti Itu Jadi Dalam Warisan Itu Kita Harus Berhati Hati Kadang Juga Orang Yang Bertanya Tentang Warisan Itu Ada Yang Tertutup Tidak Diungkap Dia Hanya Nyebutkan Kenapa Saya Benar Tidak Segini Dia Tidak Ngasih Tahu Apakah Ada Saudara-saudaranya Kemudian Yang Meninggal Itu Siapa Kadang Belum Ngasih Tahu Yang Meninggal Siapa Sudah Seperti Itu Dan Ini Ibunya Yang Meninggal Ditanya Apakah Suaminya Masih Ada Jadi Suami Itu Tidak Harus Ayah Dari Anak Itu Bisa Jadi Ayah Dari Anak Itu Sudah Meninggal Tapi Ibunya Sudah Menikah Lagi Berarti Suaminya Juga Maka Ditanya Ibunya Yang Wafat Masih Ada Suaminya Kalau Masih Ada Apakah Sudah Cerai Atau Belum Jadi Waktu Awalnya Waktu Dia Meninggal Itu Cerai Apa Belum Kalau Masih Suami Istri Walaupun Dia Bukan Ayahnya Dari Anak Anak Itu Maka Dia Sebagai Suami Berhak Dapat Warisan Kemudian Ini Juga Yang Bertanya Ini Ibu Siti Perempuan Nah Perlu Ditanya Kakaknya Itu Laki Laki Atau Perempuan Kemudian Dikatakan Kita Adik 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 Ada Berapa Itu Harus Jelas Juga Jadi Kakaknya Ini Laki Laki Atau Perempuan Kemudian Adik Adiknya Itu Ada Berapa Artinya Berapa Bersaudara Kemudian Apakah Itu Masih hidup Semua Atau Ada Yang Sudah Meninggal Kemudian Siapa Siapa Yang Laki Lakinya Ada Berapa Yang Perempuannya Ada Berapa Itu Dilihat Kalau Ternyata Anaknya Perempuan Semua Ini Ternyata Karena Ini Menyebutkan Adik Adik Berarti Mungkin Minimal Dua Atau Tiga Atau Mungkin Bisa Jadi Lima Tapi Kalau Lima Kali Tiga Puluh Jutaan Berarti Sudah Lima Juta Eh Lima Ratus Lima Juta Sudah Lima Juta Nanti Kakaknya Lima Juta Itu Kakaknya Kalau Kakaknya Laki-laki Adiknya Perempuan Semua Bisa Jadi Kakaknya Justru Yang rugi Bisa Jadi Maka Pernanya Kalau Bertanya Soal Warisan Harus Jelas Kakaknya Laki-laki Atau Perempuan Adik-adiknya Laki-laki Atau Perempuan Kemudian Ada Berapa Jumlahnya Setelah Itu Maka Akan Kita Lihat Juga Yang Meninggal Itu Apakah Punya Hutang Apa Enggak Seperti Tadi Jangan-jangan Rumah Tersebut Sudah Tergadai Harus Diselesaikan Gadainya Dulu Kemudian Apakah Rumah Itu Benar-benar Hanya Milik Ibu Saja Atau Rumah Itu Sebetulnya Adalah Milik Ayahnya Yang Awal Suaminya Yang Awal Sebelum Sebelum Ibu Meninggal Dia Berhak Warisan Sehingga Nanti Pembagianya Lain Lagi Kalau Rumah Itu Ternyata Milik Ayahnya Berarti Ibu Itu Kan Dia Hanya Berhak Warisan Sebagian Dari Rumah Tersebut Yang Sisanya Waris Siapa Waris Anak-anaknya Tadi Nah Anak-anaknya Sama Apa Bisa Jadi Bapak Itu Punya Anak Lagi Yang Lain Yang Tidak Dengan Ibu Ini Bisa Seperti Itu Artinya Banyak Kemungkinan Kemungkinan Maka Pertanyaan Ini Tidak Bisa Langsung Dijawab Ini Salah Apa Benar Pembagian Warisan Itu Justru Bisa Jadi Kalau Tadi Kita Sebutkan Adiknya Ternyata Ada Lima Misalkan Adiknya Ada lima Perempuan Semua Terus Dapatnya 30 juta Kali Lima Kan 150 Juta Kalau 150 Juta Sedangkan Kakaknya Dapat Hanya 50 juta Sedangkan Kakaknya Itu Laki-laki Sendirian Berarti Ini Dia Justru Mengikhlaskan Karena Tadi Bagian Yang Perempuan Saja 30 Juta Harusnya Laki-laki 60 Juta Jadi Bisa Jadi Dia Mengikhlaskan Beberapa Juta Seperti Itu Misalkan Kalau Ternyata Tidak Ternyata Yang Adik-adiknya Laki-laki Juga Sama Semuanya Kemudian Kakaknya Justru Perempuan Maka Ini Yang Keliru Kalau Memang Seperti Itu Kakaknya Perempuan Saya 50 Juta Adik-adiknya Ada 5 Orang Masih-masih 30 Juta 150 Juta Maka Berarti Adik-adiknya Sebagai Laki-laki Taruhnya Laki-laki Semua Maka Adik-adiknya Ini Masih Punya Hak Kalau Seperti Itu Ini Harus Dijelaskan Jadi Tidak Bisa Kita Mengatakan Siapa Yang Salah Siapa Yang Benar Pembagian Warisnya Seperti Apa Apakah Benar Kakaknya Menguasai Semuanya Kemudian Kalau adik-adiknya Adiknya Ada berapa Apalagi Kalau tadi 30 juta Itu Ternyata Ada 6 orang Wah 180 juta Ya kan Sisa 20 juta Itu Harus Harus Dijelaskan Harus Ini Jadi Silahkan Bisa Kalau ada Kesempatan Bisa Silaturahim Ke Ustadz-ustad Yang deket Saja Enggak Usah Ke Al-Baca Kalau ke Jauhan Misalkan Dari Cerbon 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 Terus timur Barat 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 Bisa Waktu Tidak ada Yang Nganter Tidak Bapak Usah Sekitar Situ Saya Yakin Pembagian Mereka Sama Cara Pembagian Dan Tidak Tidak Ada Bedanya Kalau Nanti Ada Namanya Suluh Jadi Tadi Juga Di dalam Pertanyaan Ada Mengatakan Kamir Ridho Yang penting Dikasih Tahu Dulu Haknya Berapa Baru Mengatakan Ridho Itu yang disebut Dengan Suluh Jadi Kalau Belum Tahu Haknya Sudah Mengatakan Ridho Setelah Tahu Haknya Wah Tidak Ridho Harus Tahu Haknya Dulu Maka Pembagian Warisan Itu Wajib Dibagi Dulu Haknya Ibu Misalkan Berapa 100 Juta Haknya Kakaknya 100 Juta Misalkan Sama-sama 100 Juta Kemudian Ibu Dikasih Kakaknya 30 Juta Saja Ikhlas Ridho 70 Juta Itu Namanya Suluh Namanya Suluh Tapi Harus Tahu Dulu Bagiannya Kemudian Ikhlas Ridho Tidak Bisa Tidak Tahu Bagiannya Tapi ikhlas Ridho Nanti Kalau Tahu Seperti Tadi 100 Juta Harus Haknya 100 Ibu Dapat 30 Saja Waduh Saya Tidak Ridho Tidak Jadi Ridho Minta Tambah Lagi Maka Jadi Pembagian Warisan Harus Dibagi Dengan Benar Dulu Kemudian Dijelaskan Anaknya Ada Berapa Lagi Lagi Berapa Perempuan Berapa Ahli Warisnya Apakah Anaknya Saja Apakah Ada Orang Tuanya Mayit Juga Tidak Suaminya Istrinya Dan Seterusnya Setelah Itu Baru Saling Ikhlas Ridho Ikhlas Ridho Namanya Suluh Damai Antara Keluarga Dan Itulah Silatur Rahim Wallahu A'lam Bis So'ab Terima kasih Ustaz Atas Pencerahannya Dan Untuk Ibu Siti Jika Ada Kesempatan Bisa Berkonsultasi Seperti Yang Disarankan Ustaz Sihut Tadi Dan Sepertinya Kita Sudah Saatnya Untuk Menyampaikan Kesimpulan Dan Langsung Ditutup Dengan Doa Keberkahan Baik Terima Kasih Kang Irvan Juga Para pendengar Radio Dimanapun Anda Berada Ilmu Warisan Ini Memang Tidak Dikuasai Oleh Semua Orang Bahkan Banyak Dari Orang Yang Para Santri Itu Malas-malasan Untuk Belajar Ilmu Warid Padahal Ilmu Warid Itu Sangat Mudah Karena Tidak Serumit Matematika Tidak Ada Integral Tidak Ada Apa Namanya Itu Tidak Ada Limit Tidak Ada Apa Yang Perhitungannya Itu Sampai Turunan Turunan Harus Satu Papan Tulis Itu Belum Selesai Ternyata Sampai Tidak Serumit Itu Sangat Mudah Maka Kami Memberikan Motivasi Kepada Kaum Muslim Muslimah Terutama Pemuda Pemuda Kaum Millennial Sekarang Yang Luar Biasa Untuk Mempelajari Ilmu Faroid Dan Jangan Takut Yang Ada Mitos Kalau Belajar Faroid Cepat Mati Gak Ada Ahli Faroid Umurnya Ratusan Tahun Juga Ada 90 Tahun Lebih Ulama Itu Banyak Jadi Jangan Jangan Termakan Mitos Tersebut Seperti Itu Intinya Tetap Pelajari Ilmu Faroid Dan Untuk Masyarakat Jika Tidak Faham Sebaiknya Bertanya Berkonsultasi Dan Ustadz Yang Tidak Faham Juga Harusnya Saya Tidak Faham Sehingga Banyak Ustadz Yang Ketika Sedang Ditanya Oleh Tamu Tentang Faroid Langsung Nelpon Dan Nelpon Berkali-kali Harus Diangkat Saya Belum Tentu Pas Tepat Waktunya Kadang Ada yang Nelpon Sampai Sepuluh Kali Setelah Saya Angkat Ternyata Ada yang Nanya Warisan Harus Jawab Sekarang Tidak Bisa Tapi Intinya Bagus Ada Satit Yang Tidak Tidak Bertanya Jadi Jangan Sok Tahu Dan Sok Faham Intinya Mari Kita Belajari Ilmu Faroid Dan Mari Kita Upayakan Untuk Insyaf Sesuai Dengan Kata Pengetahuan Pengetahuan Kita Kau Demikian Kang Irfan Mari Bersama-sama Kita Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma Salli Wa Sallim Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Sayyidina Muhammadin Allahumma Marhamna Wa la Tu'adzibna Wangsurna Wa la Takhdulna Wa Afina Wa Tumridna Wa Akrimna Wa Tuhinna Wa Asirna Wa Yang Menjadi Hajat Kami Berikanlah Kepada Kami Hajat Hajat Kami Diantara Hajat Kami Ya Allah Berikanlah Pemahaman Yang Benar Berikanlah Pemahaman Yang Benar Berikanlah Kepada Kami Ilmu Yang Bermanfaat Yang Bisa Kami Amalkan Ya Allah Yang Bermanfaat Untuk Kami Sendiri Untuk Keluarga Kami Untuk Orang Orang Di Sekitar Kami Untuk Kau Muslimin Muslimat Muminin Allahumma Ya Allah Berikanlah Kepada Kami Apa Yang Menjadi Hajat Kami Sesungguhnya Engkau Maha Mengetahui Ya Allah Apa Yang Menjadi Hajat Kami Apa Yang Terbaik Untuk Kami Dan Apa Yang Kami Inikan Ya Allah Maka Bagimu Semua Itu Adalah Mudah Berikanlah Hajat Kami Hajat Dunia Dan Hajat Akhirat Diantara Hajat Kami Ya Allah Berikanlah Kepada Kami Kebutuhan Kami Yang Bermanfaat Untuk Kami Keluarga Kami Putera Puteri Kami Dan Juga Lingkungan Kami Untuk Pondok Pesantren Untuk Masjid 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 Dan Untuk Musalah Ya Allah Ya Karim Wahidat Yang Sangat Dermawan Ya Karim Ya Karim Berikanlah Kepada Kepada Kami Hajat Kami Hajat Dunia Dan Hajat Akhirat Ya Allah Diantara Hajat Kami Ya Allah Saudara Saudara Kami Ya Allah Yang Sedang Sakit Berikanlah Kesembuhan Yang Sedang Sedih Berikanlah Kebahagiaan Yang Sedang Punya Hajat Kabulkanlah Hajatnya Ya Allah Ya Allah Dati Yang Maha Bijaksana Ya Allah Dati Yang Sangat Dermawan Ya Allah Berikanlah Kepada Kami Hajat Kami Diantara Hajat Kami Ya Allah Kami Ingin Ya Allah Semakin Cinta Kepada Rasulullah Sallallahu Alih Wasallam Ya Allah Yang Hari Ini Kami Beringat Di Hari Kelahirannya Ya Allah Maka Lahirkanlah Tumbuhkanlah Cinta Di Dalam Hati Kami Ya Allah Kepada Rasulullah Sallallahu Alih Wasallam Allah Ya Allah Berikanlah Hajat Kami Diantara Hajat Kami Ya Allah Kami Ingin Ya Allah Keluarga Kami Sakinah Mawaddah Warah Ya Allah Dengan Putera Puteri Yang Soleh Dan Soleh Ya Allah Ya Allah Kami Berharap Kepadamu Ya Allah Dan Kami Berdoa Kepada Kamu Ya Allah Kami Berdoa Kepadamu Ya Allah Dengan Doa Yang Diajarkan Oleh Putusan Rasulullah Sallallahu Alih Wasallam Maka Kabulkanlah Ya Allah Doa Kami Sebagaimana Engkau Janjikan Ya Allah Ya Allah Kami Ingin Ya Allah Engkau Beri Istiqamah 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 Hingga Kelak Meninggal Dalam Keadaan Husnul Khatimah Yaitu Meninggal Setelah Mengucapkan Kalimat Agung La Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah La Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah La Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Allah Setelah Engkau Cabut Nyawa Kami Maka Hajat Kami Di Alam Kubur Ya Allah Engkau Berikanlah Ketenanganan Kepada Kami Engkau Berikanlah Nikmat Kepada Kami Di Alam Kubur Ya Allah Jangan Siksa Kami Di Alam Kubur Ya Allah Hajat Kami Setelah Itu Ya Allah Ketika Engkau Bangkitkan Di Padang Mahsyar Ya Allah Berikanlah Naungan Yang mana Di Hari Tidak Ada Naungan Kecuali Naungan Ya Allah Ya Allah Hajat Kami Di Saat Itu Ya Allah Mudahkanlah Hisap Kami Ya Allah Dan Hajat Kami Pada Saat Itu Ya Allah Jadikan Kami Orang-orang Yang Selamat Di Sirat Al-Mustaqim Jadikan Kami Orang-orang Yang Meminum Telaga Kekasih Mua Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Hajat Kami Setelah Itu Ya Allah Selamatkan Kami Dari Abi Neraka Dan Masukkan Kami Kedalam Surga Bersama Keluarga Kami Keluarga Kami Orang Tua Kami Anak Anak Kami Istri Kami Dan Juga Semua Saudara Kami Guru Kami Murid Murid Kami Dan Juga Orang-orang Yang Mencintai Kami Dan Yang Kami Mencintai Mereka Ya Allah Ya Allah Maka Kumpulkanlah Kami Semua Dalam Surgamu Bersama Kekasih Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Rabbana Atina Bit Dunia Hasanah Wafil Akhirati Hasanah Wakina Adaban Nar Demikian yang bisa kami sampaikan Semoga bermanfaat Dan semoga kita bisa mengamalkannya Dan apabila banyak kekurangan Banyak kata-kata yang kurang berkenan Kami mohon ma'am Sebesar-besarnya Mohon du'a Assalamualaikum Taufiq Al-Hidayah Walidah Walain Walafu Minkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Terima kasih Atas Materi yang telah disampaikan Dan Terima kasih Untuk sahabatku Atas Bersamanya Kami mohon maaf Untuk Pertanyaan yang belum Terjawab Sahabatku Insya Allah Akan dijawab nanti di Ekonomi Syariah Pertemuan selanjutnya Dan terima kasih Radio Kul Network Yang sudah berilai Acara Ekonomi Syariah Di kesempatan pagi hari ini Kami mohon maaf Sahabatku Jika ada kata-kata yang salah Atau kata-kata yang kurang berkenan Kita akhiri kebersamaan kita Dengan doa Khafaratul Majlis Subhanakallahumma Abihamdika Ashadu Alla illa illa Anta Astaghfiruka Wa tubuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Salaam Shalak Wolverham Varahmatullahi